Musik Lahir di sudut kampung di Desa Les di Sinara Jawa Saya dilahirkan dari pasangan para suami istri yang saat itu memang keadaannya sangat istimewa Benar-benar kalau bisa bapak di kampung saya orang tahu semualah saya seperti apa dulu Pak Berapa bersaudara? Saya memang saudara, tiga laki, tiga perempuan Saudara saya banyak yang bersumirasi Pak Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Surauksua Saya anak paling kecil Dan saat itu saya ditinggal sama orang tua itu sejak saya kembali kembali ke sini Bapak saya petani Petani yang dikatakan petani yang sukses itu kan petani yang memiliki tanah sendiri Sedangkan orang tua saya kan tanahnya nyangkap Ibu saya juga sama dan saya ditinggal mati sama bapak saya tahun Tahunnya saya lupa Pak Itu saya kelas Pak Vesti Sejak kelas Pak Vesti itu saya meneruskan hidup sama orang tua saya Cita kita Pak Saya tidak punya cita-cita Pak Yang penting saya masuk di mana ada makan saya disitu Zaman itu kan Apalagi ya Tidak ada pilihan Pak Hanya itu yang bisa saya dengar di radio Tidak ngerti yang saya dengar Sekarang sedang dibutuhkan putra putri bangsa Indonesia untuk menjadi colong tamtama kan gitu Bang Hanya itu saja yang bisa saya dengar di radio Tanpa dipungut biaya Nah itu yang paling penting Pak Saya daftar saya ngolong Pak Mau besok pembagian tugas spring itu Pak Saya mau dapat di tim tim Malam saya didatangi sampai ibu saya Bahwa saya ditunjukkan tempat yang jauh Pak Di seperang sungai itu Saya pasti tahu Benar saya dapat di tim 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 Saya bertugas di tim 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 itu kurang lebih 14 tahun atau 15 tahun jalan Saat itu saya buat gol katunama buat-buat pakan toko gitu Pak Buat sepanduk waktu itu yang lagi ngeteng Mulai berkiri itu Pak Apertising itu Dengan omset satu bulan itu tidak lebih daripada 15 jutaan Saya bekerja berdua sama istri Mulai saya berpikir seperti orang kaya sudah nih Pak Baru harapan saja Pak Baru akan Mulai bangkit perusahaan itu Dan meningkat-meningkat Setelah itu saya mengambil kerjaan di Gokadola Pak Terbentuklah ini Delina ini Pak sebetulnya namanya Terbentuklah Delina Apertising waktu itu Tahun lalu saya buat serifam ini Karena saya merasa tergugah juga bahwa Orang Bali khususnya ini Pak Teman-teman di luar Bali juga sama Prosentase memiliki tanah itu kan kecil Pak Kecil sekali Bahkan ada yang tidak miliki tanah Sebetulnya banyak masih banyak Pak Nah akhirnya saya buka perkebunan ini di Sulawesi Barang Pak Perkebunan ini perkebunan kebun Jabon Pak Jabon itu jati dosok yang lima tahun panen Nah bersyukur-syukur juga sampai saat ini sudah banyak yang lakukan Banyak teman-teman yang ikut join di Seripa Sebetulnya dimupakan Orang kalau bilang kan tidak boleh tidak Kita kan Kita kan Usaha kita kan hanya 75% Ya 25% kan Harusnya di atas Pak Apapun yang ditentukan sama manusia Ya umum manusia itu boleh berusaha Tapi yang ditentukan pasti yang tidak Dan tentu begini Pak Saya sangat meyakini bahwa Siapapun orang itu Pak Siapapun itu Orang yang Tidak hormat sama orang tua itu Pak Dia pasti tidak menemukan jalan lain Itu Pak Itu yang pertama Pak Saya meyakini sekali kekuatan Tuhan Saya ada karena dia ada Pak Jadi Kedua itu yang mendasari saya sebetulnya Saya tidak pernah Baju maaf Dalam artian Menyumbungkan diri Bahwa karena ini usaha saya Saya kan hanya bisa berusaha Tapi yang menentukan yang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih